hai oke semuanya kembali lagi bersama press tv nah di video kali ini cuy kita akan melanjutkan spoiler swallower star season keempat mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya lalu untuk video dan gambar ini hanya votex nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya nih ada di atas Oke jangan lupa cek di atas ya guys ya squee langsung saja pada spoiler sebelumnya kita telah melihat bagaimana Lo Feng akan berhadapan dengan seorang peserta yang berasal dari klan kegelapan peserta tersebut juga merupakan peserta yang menempati posisi 10 besar pada seleksi turnamen kali ini ia disebut sebagai Madman atau iblis dari klan kegelapan akan tetapi Lo Feng tidak terlihat ketakutan malahan dia merasa tertantang sekaligus senang karena dapat bertemu dengan seorang peserta yang kelihatan kuat apalagi pastinya orang ini memiliki poin yang sangat banyak Lo Feng dan Madman merupakan dua peserta yang menempati dan sama-sama terkenal di wilayah timur kali ini kita akan melihat siapa yang terkuat diantara mereka berdua biasanya para peserta terkuat akan memilih lawan mereka sendiri sesuai dengan poin yang cukup dan mereka akan bertarung seperti pertarungan hidup dan mati ketika lawan memiliki jumlah poin yang seimbang maka meskipun tereliminasi mereka masih akan tetap berada di peringkat 100 eh maksudnya seribu besar nah si iblis kita panggil saja si Irngegesia atau si iblis Irnge karena ia berasal dari klan kegelapan Hai haruskah kita bertarung sekarang ucap si Irnge menatap tajam ke arah Lo Feng Ayo sekarang juga balas lho Feng yang juga tidak sabar menantikan pertarungan ini hahaha kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan dari si peserta gila ini ucap si Irnge kemudian lo Feng langsung menyerang dengan kecepatan tinggi bahkan suara petir terdengar sangkin cepatnya pergerakan lo Feng si Irnge juga bergerak cepat mengikuti lo Feng dengan heaven forbidden shuttle yang berubah menjadi tombak ikan lo Feng berteriak hancurkanlah tombak ikan melesat ke arah si iblis Irnge yang menyebabkan matanya sedikit terkejut orang gila ini mengontrol senjata roh dengan sempurna dan berhasil membentuk kehidupan seperti ikan ucapnya penggung dan bung suara tabrakan terdengar keempat tangan si iblis Irnge yang memegang palu besar berhasil memblokir serangan tombak ikan lo Feng bentuk pertahanan dari palu tersebut terlihat sangat kokoh yang berhasil berkali-kali menahan serangan lo Feng hahaha apakah hanya ini ucap si iblis Irnge tertawa sambil mengeluarkan aura hitam yang berputar di sekelilingnya Aura hitam itu bahkan menelan areal seluas 100 meter lo Feng bisa merasakan bahwa aura hitam dari iblis Irnge sangat kental dan kuat yang penuh dengan niat membunuh dibawah aura hitam tersebut keempat lengan dari iblis Irnge bersiap menyerang dengan kecepatan yang menakutkan sedangkan tombak ikan lo Feng terus bergerak dan mencoba mencari celah untuk menembus pertahanan dari si iblis Irnge kemudian tiba-tiba salah satu palu dari si iblis Irnge menyerang tombak ikan lo Feng dengan begitu palu hitam yang berat itu menabrak tombak ikan dan keduanya sama-sama terpental dan menabrak sebuah beton dan boom suara hantaman terdengar tembok beton itu yang terkena hantaman menjadi hancur berkeping-keping kali ini ketika terkena serangan berat dari palu tampaknya tombak ikan bergetar hahaha orang yang gila apakah hanya itu yang kau punya tanya si iblis Irnge terhadap lo Feng kemudian tombak ikan lo Feng berubah kembali menjadi heaven forbidden shuttle dan lo Feng berdiri diatasnya lalu sebuah cakram terlihat di bawah kaki si iblis Irnge dan dengan cepat si iblis Irnge bergerak mendekati lo Feng ternyata si iblis Irnge juga merupakan seorang pejuang master mental sama seperti lo Feng yang dapat mengendari pesawat ulang alik dengan kekuatan domain iblis Irnge menyerang lo Feng akan tetapi lo Feng tersenyum dan berkata iblis memanglah iblis ucapnya klan kegelapan dikenal sebagai salah satu klan terkuat di kekaisaran Ganwu mereka juga dianagurahi dengan keturunan elit karena ketika mereka beranjak dewasa mereka akan secara alami menjadi pejuang level universe dan lebih dari 90% klan kegelapan mereka menyukai domain tipe bumi atau tanah maka dari itu domain dari iblis Irnge ini memiliki beban yang berat karena mengikuti karakteristik bumi atau tanah namun meskipun begitu lo Feng tidak terlihat gentar ia segera mengeluarkan aura emas yang sangat kuat dan menyebabkan aura hitam milik iblis Irnge memudar melihat hal itu iblis Irnge terkejut dan segera berhenti hei iblis Irnge kau adalah orang pertama di kota ini yang dapat membuatku mengeluarkan domain ucap lo Feng tersenyum mendengar hal itu sang iblis Irnge menyipitkan matanya Hah bahkan dengan domain kau juga akan tetap mati ucap iblis Irnge membalas lalu iblis Irnge menyerang lo Feng menggunakan keempat tangannya yang memegang palu besar dengan adanya domain domain yang berasal dari hukum asal emas event perbedaan syata lo Feng kembali berubah menjadi tombak ikan namun kali ini terlihat lebih gesit dan fleksibel karena domain memberikannya lebih banyak mobilitas tombak ikan lo Feng bergegas menuju sang iblis Irnge iblis Irnge kembali memblokir satu peseratu serangan tombak ikan lo Feng namun demikian kekuatan dan kecepatan tombak ikan meningkat dengan begitu sang iblis hanya dapat bertahan dan tidak dapat menyerang lo Feng ah sang iblis berteriak sambil mengeluarkan gelombang kekuatan yang kuat yang membuat tombak ikan sempat berhenti akan tetapi tombak ikan tidak berhenti sampai di situ dan kembali menyerang bum 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 suara tabrakan terdengar melengking di seluruh kota iblis Irnge kelihatan kewalahan dan keringat mulai bercucuran di dahinya di sisi lo Feng ia benar-benar terkejut ketika melihat iblis Irnge dan tidak menyangka iblis Irnge dapat bertahan di atas gempuran serangan WhatsApp dari lo Feng kekuatan sang iblis memang kuat evolusi keempat palu hakimnya dan dikombinasikan dengan domain mereka menjadi pertahanan yang kuat yang tidak dapat ditembus oleh perkataan netizen plus 62 kemudian lo Feng berpikir jika ia ingin membunuh sang iblis Irnge maka ia harus memakai senjata terkuatnya yaitu nansen armament akan tetapi di sisi iblis Irnge ia juga merasakan kekuatan gempuran dasyat dari lo Feng sebelumnya ia telah banyak sekali bertemu dengan para peserta master mental akan tetapi diantara mereka tidak ada yang terlihat menakutkan seperti halnya MC kita lo Feng pada saat ini lo Feng telah berhasil menguasai tombak ikan dengan baik bahkan sempurna dan bukan surya ya Geshe dengan begitu lo Feng dapat melepaskan seluruh kemampuan tombak ikan todaknya setelah berada di bawah gempuran tombak ikan lo Feng pertahanan sang iblis mulai melemah dan pastinya akan ada celah untuk itu benar saja setelah beberapa saat ketika seseorang hanya dapat bertahan dan tidak dapat menyerang tentu saja kondisi kekuatan rohnya akan melemah dengan begitu tombak ikan berhasil menerobos ke pertahanan dan menuju ke sang iblis iblis irang seketika terkejut dan dengan cepat menarik salah satu lengannya untuk melindungi dirinya namun tombak ikan lo Feng berhasil memotong lengan tersebut ah sang iblis ireng berteriak keras kemudian dengan menggunakan tiga lengannya sang iblis ireng menyerang ke arah lo Feng aku tidak ingin bertarung jarak dekat denganmu ucap lo Feng dengan cepat menghindari serangan tersebut di alam semesta master mental dikenal sebagai seorang pejuang yang memiliki gaya bertarung jarak jauh maka dari itu lo Feng mencoba mengambil jarak dari sang iblis karena satu tangannya terpotong pertahanan iblis ireng akan jelas menurun ia juga tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya dengan baik mengetahui hal itu tombak ikan bergerak menyerang dengan kecepatan tinggi dan bum 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 suara tabrakan kembali terdengar dengan menurunnya dengan pertahanan sang iblis ireng tombak ikan lo Feng berhasil menyelinap layaknya maling dan menghantam dahi dari iblis ireng headshot suara gemuruh terdengar dan tubuh besar dari sang iblis akhirnya jatuh ke tanah kemudian tombak ikan kembali ke bentuk aslinya yaitu Heaven Forbidden Shuttle lalu lo Feng berjalan mendekati tubuh dari sang iblis kekuatan iblis ini sedikit lebih kuat daripada kakak Hong ucap lo Feng mengelah nafas menilai dari kekuatannya lo Feng dapat memperkirakan bahwa sang iblis memiliki domain level 8 karena klan kegelapan merupakan klan yang terikat dengan hukum asal tanah maka tidak heran perkembangan domain mereka sangat cepat kali ini lo Feng tampak kelelahan karena pertarungan tadi cukup menguras kekuatan rohnya kemudian lo Feng melihat layar kuantumnya dan disitu tertulis bahwa lo Feng telah berada di peringkat ke 191 dengan total poin sebanyak 6 juta lebih sang iblis benar-benar lawan yang cukup tangguh kali ini lo Feng mendapatkan poin sebanyak 3 juta lebih itu berarti keseluruhan poin dari sang iblis ireng sekitar 6 juta lebih karena disaat seseorang membunuh melawan maka setengah poin dari lawan akan menjadi milik sang pemenang hahaha itu sangat bagus ucap lo Feng tersenyum akan tetapi disaat tiba-tiba lo Feng ingin berbalik untuk pergi tiba-tiba di atas gedung yang tinggi ia melihat seseorang dari kejauhan yang sedang memperhatikannya Oh aku bahkan tidak merasakan kehadirannya ucap lo Feng sedikit terkejut hahaha kau memang orang gila seperti yang dirumorkan ucap suara terdengar suara itu berasal dari seseorang yang menatap lo Feng tersebut ia adalah seorang pria tampan dengan armor berwarna hijau pemuda itu tersenyum terhadap lo Feng tampaknya ia cukup terkejut karena lo Feng berhasil membunuh sang iblis dan sangat ingin bertarung dengan lo Feng saat ini lo Feng segera menyipitkan matanya ia segera mengingat informasi yang pernah ia dapatkan lo Feng menyebutkan bahwa pemuda ini kincir angin atau windmill dalam bahasa Inggrisnya windmill dikenal sebagai salah satu elit jenius yang berada di peringkat sepuluh besar jika lo Feng dikenal sebagai peserta gila maka windmill dikenal sebagai pejuang tak terkalahkan dan mengincar peserta yang dianggapnya kuat pemuda itu terlihat tertarik dengan lo Feng ia awalnya berpikir jika ia bertarung dengan sang iblis maka ia akan cukup banyak mengeluarkan kekuatan Roh dan sama seperti lo Feng saat ini maka dari itu ia meminta lo Feng untuk memulihkan kekuatannya agar segera bertarung dengannya di masa depan poin ku masih kurang di hari terakhir aku akan datang dan kita akan bertarung ucap windmill setelah mengatakan itu ia langsung pergi meninggalkan lo Feng wah tampaknya akan ada peserta kuat lain yang ingin bertarung dengan lo Feng Oke kita nantikan pertarungannya cukup sampai di sini dulu videonya bye bye